Intro Oke Crowdchurners, balik lagi di Afternoon Crowds Sama gue, Davidan Dewa Tetap di Google FM Your Crowdtuning Station Anjay Akhirnya ya Akhirnya bisa Kita udah latihan nih Tapi di Afternoon Crowds hari ini Kita bertemu dengan Apa yang bertemu sih sebenernya Miki undang sebenernya Mengundang Mengundang sebuah band The Rising Star The Black Horse Upcoming Rising Dan bla 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 Lihat tuh Sibuk sendiri tuh Sibuk sendiri Minum-minum jangan Oke please welcome Gascoid Ayo tolong tahanan dong Waalaikum Waalaikumsalam Eh kenalin dong Ada syokap-syokap aja nih bos Personil-personil yang ganteng-ganteng L dan Dun Tapi ntar Ya bener serius Nanti tinggal liat di Streaming-nya di Podcast-nya di YouTube Tinggal dibuka Tuh liat ada satu Gue tadi pas dia dateng gitu ya Kroconers Dateng studio Terus dari jauh Senyum-senyum-senyum Botak gue bilang Nanti syantin Gue pikir loh Vokalisnya Vokalisnya ini L, L, L Iya Eh gimana Ini Gascoid Pia kabarnya nih Pia kabarnya Banyak Baik ya Zak Baik dong Ada Zak disini Jadi Gascoid tuh sebenernya Betiga Ada Alvi di gitar Sama vokal Zak di handphone Dan drum Iya Zak ya Iya lah Handphone dan drum Dan Dimas Dimas Dan backing vokal Yowie Jadi gila juga ya Gascoid kalo kita tau Ya orang-orang tau kan Bermain bola Sekarang jadi nama band Gimana ceritanya Biar Kak Artuners tau nih Coba dong Sejarahnya Sejarah Sebenernya sih Gak ada hubung Eh maksudnya gimana ya Kita tau Paul Gascoid siapa Tapi bukan yang fans banget Eh Tadong ngomong-ngomong Lo padanya main bola Kaya sih Main nama-nama main bola aja Iya Sedang ngikutin bola Zaka main bola Zaka main bola Zaka main bola Atlet 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 bola Dari kecil Persija Junior Aksi of apak inti Aksi of apak inti Ape SSB Sidul Ada emang SSB Sidul Kurang nih Kurang jauh men Kurang rojak Iya jadi Gimana tuh Dari nama pemain bola Terus Apa Sebenernya cari nama yang Pas aja gitu Maksudnya pendek Satu kata Dan Terus Gak tau gas coin Pas aja Ada artinya gak tuh Kira-kira Ya gak ada hubungannya Sama Gak ada ya Gak apa sih Gas itu Udah Ngebut 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 Koin itu Koin Koin ngebut Koin ngebut Boleh 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 Renceci ngebut nih Tapi ya dapet sih ya Nih ngomong-ngomong Kalian udah berapa lama sih sebenernya Dari Setahun yang lalu Setahun lah Udah udah pas setahun Belok Eh Mikey gue matiin dulu nih Mikey gue matiin Lu remukan dulu Gak ga belom-belom Hampir setahun anjir Yang kita latihan berdua doang Iya tapi kan Udah di dealin Berapa-berapa Kira-kira itu Juli Agustus 2016 Tahun lalu lah Iya hampir Sebelan bulan ya Sebelumnya udah pada kenal apa Nah ketemunya gimana sih sebenernya Gue sama si Dimas Dibas itu saudara dari kecil Saudara dari kecil Saudara dari gede Coba Coba Gimana Saudara dari kecil Gimana Karena saudara dari kecil Udah ketemu Oke Oh gitu Zaka Nemu-nemu Zaka ini dimana Gue ketemu lu dimana sih Zaka Mumut Dibasanya Asik Ya biasa lah Zaka beredar di skena lokal Orang-orang kenal Zaka Oh Zaka ini sebenernya Amus Asik nih Anak musik Anjaj Asik apa tuh Anak musik Anak amus Anak musik Lu pilih aja Soalnya Gitu Oh gitu Amus apa amus Amus apa amus Agak amus Anjaj Kapan sih Ntar di adit Gimana gimana Ketemu di asara Sebenernya udah kelala Si Zaka gitu Terus karena Akhirnya Ujungnya sekantor Dia ngajakin Lalu lu akhirin Eh siapa ngajakin dulu nih Lu yang ngajakin Gua bikin bedimo Sama Jaka-jaka ini juga Ngajakin gua bikin Kayaknya semua orang Dibikin Vlog Gimana jok Vlognya lu jok Ntar di Bali Jadi ketemu di acara Ketemu di acara Kalau sama Dimas Gimana nih Lu ketemu sama Dimas Pas band aja Di studio langsung Tiba-tiba ada nih Botak nih Enggak Dimas Gak botak Kemarin masih Polem Awalnya kan gua ngeband Duluan sama Alvi Berduaan Lu kayak mau White Traps gitu Jadi awalnya Jaka dulu sama Alvi Berdua Satu-satunya Ada materi Materi lama Yang kayak Pesing Materi lama Materi lama Yang gak dipake Ada yang di band Ada yang mati lama Apa tuh Apa tuh Apa tuh Siasa dari Mutombo Ben-benu lama Di Medan Apa namanya Oh Gak 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 Band nomor 2 Symphony of Destruction Distortion Bukan-bukan Apa sih Symphony of the Mayor Lagunya PHB Distortion Yang nomor 2 Ngapain Berdua Oh itu Kita digeset Gak bisa Gak masuk Gak masuk Robo analog Asik Gitu Gitu di geset Pernamen itu Di mana Kawinan siapa Amat Dhani Di Malaysia Di Malaysia acara apa Apa Acara 17-an Di KPR-in Di KPR-in Ini yang interview Siapa sih Barang rapture Nek Kalian kan baru Ngeluarin album E.V kan E.V Fakin and Fakin Anjay Ini mau tour gak sih Kalau band-band Eh Tour Ya Ya lu kan udah tahu Jawabannya di grup Whatsapp Tunggu siapa Ya ini biar kau Cunis pada tahun Ada sih rencananya Tapi kita maksudnya Gak yang Harus Kejar banget ya Band santai Ya pasti mungkin Pun kalau Tour gak yang Maksudnya yang Sekali Jalan Paling kayak Misalnya cuma seminggu Kemana Minggu depan kemari Jadi santai aja Kecuali mau yang Ngesponsorin sih ya Satu sejuta Sebulan Sebulan Berarti Jakarta Senyapur Jakarta Thailand Jakarta Vietnam Memang Tunggu siapa Tapi sini-sini Di sana Gede juga Kalau gue baca-baca Terus Dengan Sidi keluar Formasinya Belum berubah Baru Ngomong juga Sidi udah laku berapa Ngomong-ngomong Udah 350an 150 Padahal nyetaknya 100 ya Lu beli diri Ngetaknya 100 Eh lu Ngomong iklan-iklan Dulu maksudnya Gimana Albumu Kenanya gini-gini Kenapa Vagin & Vagin Artinya apa Coba Susah juga Dipronuncenya Dari nama Bandnya Itu Kalau dari awalnya Itu kayak Apa sih Rima aja Vagin & Vagin Enak Vagin itu Vagin itu Donald Vagin Kalau lu tahu nama band Steely Dan Itu Itu salah satu Otaknya Influencer Ya gua mikir aja sih itu Steely Dan Terkenal kayak musiknya itu rumit Apa ya Si rakamannya itu ribet lah Ribet banget Dan maksudnya mungkin Artinya dia Vagin & Vagin Dia tuh gak Maksudnya dia tuh gak bercanda Emang Musik Musik tuh susah Goyang simpel Gini aja Maksudnya gak gampang Apalagi dia Gitu Vagin tuh Vegetarian Gak boong Gak boong Gak boong Gak boong Pokoknya kalau ditanya Vagin itu apa Itu Donald Vagin Steely Dan Oke Sama satu influencer juga Engga Ya lumayan lah Steely Dan Kenapa gambarin naga coba Ya itu ribet kali ya Naga Karena musik yang tidak sesimpel itu Naga juga gak ribet Eh kamera mana kamera tadi Ini Nah Ada Soundcloud juga Soundcloudnya apa ya Soundcloudnya Gascoin Band Gascoin Band Instagramnya Gascoin.band Yang aktif 2 itu sih Sama paling ada Facebook juga Facebook yang paling update-update Foto-foto ini kali ya Foto-foto manggung ya Pure Voluma juga ada tuh Gascoin Band Apaan tuh Borto Pure Voluma Coba 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 Bukan 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 Nah kalo harian gimana harian Hah Harian Harian Biasanya kan kalo musisi itu Gak jauh-jauh dari Kreatif industri gitu kan Harian Tapi si Dimas Dimas ini Gwet bajunya kayak pegawai bang Gwet Coba pengen cerita dong Biasanya tuh Harian Harian Kita tuh Seringah Harian 13 Nih nanti dipotong juga Maaf ya Gak ada harian kok Nanti ini gak masuk Apa sih Dimas lu Dimas udah korban dulu Si Saryanya tuh kerja ya Budak Corporate Budak Corporate Budak Corporate Bukor ya Bukor Bukor Bikin lagu itu ya ntar ya Bukor Bukor pulang setengah aneng Sampai kosan main game Main game Kayaknya semua doyan main game ya Kalo jaka main apa ya Gua main cewek Kalo ini gak usah di Kalo ini gak usah di Paling bandul Tegangan tangan Padahal Apa tuh lengkapin anjir Tadi Kalo lu gimana Zaka Alvi satu kantor ya Gak Kalo gua tuh ngeband doang sih tiap hari Gua hidup di ngeband sehari-hari Tidak Anak musik begini Anak musik Amus Anak musik sama anak musol Jadi kru benerin gitar Tapi nonton doang Haji sih itu lah Hidup Haji sih Yaudah jadi ntar kita sambung lagi nih Ada yang mau lewat dulu Ada yang mau lewat ya Kita cek kru setelah satu ini Seru banget ya Iya ini makin ngaco nih Masih ada pertanyaan lagi Tetap di After The Crowd Stay Tune di Google Effect Yo Oke Crowdtuners balik lagi di After The Crowd Tetap di Google Radio Your Crowdtuning Station Tetap sama gue Davy dan Dewa Yo Dan masih bersama Gaskoi Gaskoi The Rising Star dari Jakarta Eh gak Jakarta Nah ini udah ada sedikit part effect nih Gua pernah nongkrong nongkrong sama si band-band ini nih ya Terus katanya mereka mau pake bawa Nanggroce Darussalam Kenapa sih? Gak juga sih sebenernya Tadi yang nama Instagram Gaskoin NAD Gaskoin NAD Gaskoin NAD Cuman Alvi gak mau Alvi udah melepaskan ke Aceh Padahal gue Lepasin aja ya Alvi tuh udah gak mau Ingat-ingat Ketanah kelahirannya Sahabi Mekah Gaskoin NAD Oh jadi Gaskoin tuh dari Aceh? Gak juga Gak juga Gue deh Seben fee Terpaksanya Boss Kalau itu gimana ya Itu emang gue lahirnya di Aceh sih Si Alvi juga tipos turns on Nah sejak hari ini Selalu ini былоiox � Tapi gue udah di lahir juga, berapa tahun ya? SMP kelas 2-3 di Bandai Aceh Jadi emang bener ya, sebenernya Gascoin itu bukan dari Jakarta, Jakarta born Jakarta born anjay Nek, kalau band-band ini biasanya jelasnya manggung loh, udah pada main berapa kali sih? Geeks ke 9? 8 kemarin? Lupa gue Lupa gue Banyak lah ya Wuh Tumpuk tangan dulu Nah, manggung nih pasti ada hal-hal yang seru sih Gue denger-denger tuh, Jakarta-Zakarta itu kalo manggung selalu bikin kerusuan sih Bikin kerusuan Coba-coba Coba-coba Coba-coba, mungkin dari Jakarta mungkin dari yang lain Pengalaman seru Yang seru apa ya? Ditonton rara sih kemarin, Jakarta tuh behave banget tuh Gimana Jakarta? Gak pernah anjir bikin kerusuan Jakarta itu gak mau percaya Nah itu kenapa tuh Jak? Yang pertama tuh matain stick doang Matain stick, gig yang dimana ya? Di Jakarta 7 Eh, gak ya Jika 7 Jika 7 Jika 7 Jika 7 Jika 7 Matain drum Itu drum siapa tuh? Stick, stick, stick Eh, sticknya Uncanny Kalau gak salah Jika 7 Sticknya Uncanny Gak, gak masalah Abis itu dia mau main kan? Abis itu dia mau main Abis itu dia mau main Gak diganti Abis itu kan gue pinjemin sih bang Udah gak kena Dipinjemin doang ya? Dipinjemin dipatahin Dipatahin Terus gimana tuh? Bang sorry ya bang ya Bang sorry bang Ternyata Ternyata Tapi dok lir belum Ntar udah denger kan? Gak enak Terus? Terus mencahin Sener Sobeknya Abis itu ada band mau main Untuk bawa sener ya? Untuk bawa sener tuh Besok kayaknya gue harus beli sener Popcore tuh Popcore tuh ya Acara ngetop ibu kota Tapi orang di acaranya gak mau ngetop Nah, bingung tuh ya Kita kayaknya Kita kayaknya manggung di acara ngetop terus Gitu ya Yang paling ngetop apa sejak? Yang paling ngetop apa? Yang paling ngetop apa? Mereka yang keracones beberapa tahunnya Jadi biar Wah gak suka yang main disini Wah paling seneng acara barefoot kemarin Acara barefoot kemarin? Iya Ini ya show gamesnya barefoot sih Mereka baru beli saldo Gue gak pernah-pernaku main di depan gue Presidak orang Padahal itu menonton barefoot kayak dulu ya Iya Emang rapet banget itu Padahal udah nonton kita ya Salah satu gigs paling rame Kayaknya ya itulah Gigsnya barefoot Paling seru dimana paling seru? Maksud lu ada cerita-cerita aneh kah? Cerita aneh? Cerita aneh? Cari di printbone aja cerita aneh Udah gak ada Apa yang paling seru ya? Bogor 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 Terus lumayan rame Kita seneng kemarin main di Bogor Terus bakso depannya itu enak Oh iya Oh iya Kenapa depannya? Saya khas bonggol sih baksonya Gak ikut Iya juga Kernikahan Gak perempuan kernikahan Sj 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 dong Nek paling kocak nih kalo mangu lu Pasti ada yang lupa Ada yang salah Nervous Nervous gitu gimana sih lu padanya? Apa ga? Nervous tuh band Jogja Wow Hei Nervous Ya bener emang bener ya Bener 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 Gimana itu lau kalo misalnya Salah konci kalo lu lagi ngelit gitu Tiba-tiba mati Sebenernya sering sih Tapi gua bingung amat Gak tau sih Karena mungkin musiknya juga yang gak Bukan musik-musik akustik rapi Jadi kalo salah-salah juga gak terlalu Kedengeran Jadi ya santai aja sih Kalo gue santai aja Kalo lu gimana Gua sempet Zaka tuh waktu pecahin snap Lalu pas lagi main kenyak lu Tos-tos-tos-tar gitu kan Pas lagi lagu terakhir Pas lagi lagu terakhir Terus? Ya udah Mukul pinggirnya aja Gak tau Oh itulah pokokong pinggir Gua pinggir-pinggir Mukul pinggirnya Tapi ganti 100 ribu Yooo Oh iya Jatuh put Oh iya yaudih 100 ya udah ribuan ya bang bang Udah kicep juga tuh Kira ini ganti satu sener ya Ternyata kulit atasnya doang Gua kebetulan nonton tuh dari samping tuh Ya dari samping tangga tuh kan Terus si Jakah sama Dimas ngobrol berdua Gua bilang nih orang ngapain ya Hei-hei-hei-hei Hei bang bang Gak tenci banget Gak tencer Gak tencer Kalo lu di Gua sempet liat lu main juga Sempet Ajar kejir-kejiran main bass gitu Sempet salam lu Oh iya tuh paling yang itu sih Emang ini anak berdua nih bego Apa gak ngerti Itu latihan tuh berapa kali Berapa ratus kali itu latihan itu tuh Terus udah janjiannya tempo aja Jangan ngencengin ya Itu lagu apa ya? The Clean Bukan, gua The Clean Modern Lovers Iya modern lovers ya Modern Lovers Government Center Lagu coverannya Mereka mah enak kejerang-kejerang sama Tahu, gue susah terus Salahin apa nih alain tempo Gak tau Iya itu doang Baah selainnya jalan Dia rhythm doang ya Nah emang muda yang paling gusin Gua tanya, ter kalo salah gimana Yaudah ga ada yang tau ini Ya udah ga ada yang tau ini Ya udah gitu Gitu ya Gua buatnya ala-ala ga sekalian Takis aja langsung ya Ya rajar lah Terus kalo misalnya Main gue suka dengerin Eh bentar lu Faggen Faken ada berapa lagu Lima Ada lima lagu 5 lagu, nah tapi disitu kadang-kadang kalian bawa kan urutan tuh biasanya tuh ada 2 lagu tambahan atau 3 lagu tambahan iya kadang-kadang urutan kadang nggak sih nah tuh yang lagu 2 itu tuh yang 2 lagu baru itu tuh bakal gimana tuh kira-kira apa, kalo bikin album selanjutnya bakal dimasukin mungkin lah belum ada rencana atau mau single-single aja mungkin kalaupun ntar ya dalam, tapi nggak dalam waktu terdekat sih mungkin jadi single tapi mungkin itu juga sebagian dari rilisan berikutnya iya abis itu belum tau lah, bisa jadi EP, bisa jadi album enggak tapi 2 lagu itu kan masuk kompilasi popcore 2 lagu mana? itu kan 2 lagu dari EP 2 lagu baru, boy lagu baru, lagu ngantuk itu lagu baru lagu ngantuk, ya udah nggak usah dimasukin aja jadi ada berapa? 5 tadi ya? 5 di EP, dia ada beberapa kali main 2 lagu biasanya tuh main book 8, 1 cover, 2 lagu baru lagu-lagu itu biasanya di ciptainya bareng-bareng apa? Alvi doang kayaknya Alvi doang? boleh cerita nggak? 1 atau 2 lagu? eh kita nggak pernah boleh bikin lirik eh lu pada deketan ngomong yang biar deket mic tuh kita nggak pernah dibolehin bikin lirik semua nggak boleh tapi kalo musik eh jangan bilang musik lu pada download nih aku bilang nggak boleh-ngapun download ya terima sapling-sapling doang nggak lah maksudnya emang dari kalo lagu dari gue terus di baru di baru di di studio haa oke cerita 1-2 lagu deh pengalaman lo bikin kenapa lo bikin lagu itu atau nggak paling gampang sih kalo lagu itu jarang yang kayak misalnya ada ceritanya apa gimana? gue lagu itu lebih ke nada dulu sih jarang banget ada yang kayak gue mau bikin lagu tentang ini nih itu jarang sih biasanya tema itu muncul belakangan jadi musik nomor 1 ya? iya kadang-kadang prosesnya kayak misalnya udah jadi musik terus misalnya mau bikin lirik kayak ya random aja kata-kata misalnya ada 1-2 baris udah tulis 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 biasanya bisa jadi satu tema dari situ jadi ujungnya dikait-kaitin proses pembuatan paling cepet lagu tuh paling cepet lagu yang mana nih? diantara 5 atau beberapa IP kalian? paling cepet tuh ada salah satu lagu baru karena pas Alfie bawa enak yaudah pas enak banget nih itu lagu terakhir penutup-penutupnya yang lagu terakhir penutup-penutupnya penit over pen my love atau MLTR itu penit over penit over apa yang satu lagi sih? maksud gue yang satu lagi tapi ya dua-duanya oh itu termasuk dalam 2 lagu baru? iya itu lagu baru sih apa yang painting apa lu bilang? apa sih? sementaranya figuratif painting kenapa ada judul sementara sih? lu gilin aja main lagunya terus kepikiran ini kayaknya kira-kira tema tentang ini yaudahlah masuk gitu tema gue tuh biasanya apa sih? loose banget gak pernah yang kayak jadi bisa jadi tentang apa aja lagunya soalnya kan kemarin yang 5 lagu kemarin kan Alfie kan belum jatuh cinta nah ini gue mau nanya ini gue mau nanya kalo itu gue mau ngasih tau gimana? zaka lu aja deh gak ada sih jadi Alfie kan kalo bikin lagu biasanya kan yang indie rock banget di dekatannya kita memikirkan jangli-jangli enak gitu lah pokoknya tiba-tiba lagu kok pelan banget yang mana sih lagu yang mana? ada yang pagi-pagi dikasih nah lah tuh pagi-pagi abis nangis sama lemah ngasih itu pagi-pagi terus gak pernah pernah dia ngasih kalo dia ngasih itu di studio ini lagu begini-gini ini cuma pagi-pagi direkam sendiri lagu yang baru dari Air itu sebenernya lagu lama tapi baru gue ketemu lagi iya enak sih emang itu gue namain lagu cinta Alfie lagu cinta Alfie lagu cinta Alfie itu gosip doang gue sih gak bukan-bukan tentang cinta juga ya bisa aja ntar nih di next-nextnya kan akan di acara Osses kan ada juga itu manggil temennya Ben temen artis tuh nah kita korek-korek ntar dari itu yaudah nih kita break dulu kita sampai lagi masih ada last session masih bisa bongkar-bongkar lagi tentang langsung-langsung lagi seru-seruan baru tetap di astronaut crowd stay tune di Google Radio oke crowd crowd sebelah lagi di astronaut crowd bareng gue Davy dan Dewa tetap bersama GasCoin wuhuuu tau 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 ini jadi kayak bayaran gini ya ternyata nih tadi kita udah nanya apa tadi ya tentang lagu-lagu cinta kan nah gimana nih Jak kalo misalnya ini kalo misalnya main manggung ditonton cewek lu eh tau lu punya cewek ga sih? punya lah punya semuanya punya ya? dimas ada dimas ada alvi alvin? gak ada udah kali nih gak ada udah kali ya udah itu dua lagu itu ya apaan? buat siapa lagi gak ada udah kayaknya alvi udah pokoknya anggapnya udah-udah kalo lu gak ada oke tapi Jak lu gimana? Alvi? Kalo gue shotgun lagu pertama Oh beda-beda Beda-beda Tapi ya emang kalo shotgun Gue lucu sih pas pertama gue denger Ajin emang bener-bener kayak Lepas aja tuh pada main ya Tapi sebenernya waktu itu gak gitu lagunya Itu udah digantung Itu ada cerita tuh Pas terkaman ya Vi? Ujung-ujung pertamanya sih kayak Gue tuh tutup kayak Sebenernya istilahnya riff gitar itu enak banget Tapi vokalnya gak pernah pas Terus ujung-ujungnya dibikin jadi Ngomong aja spoken word kayaknya lebih pas Jadi orasi ya? Iya lagunya pendek udah selesai Orasi Oke Jadi awalnya Ini ada produser nih Ogan nambah tapi nikmat ya Iya gitu Kalo shotgun ya berarti lucu juga itu ya Nih kalo misalnya nih ya Cepetin Cepetin Tiga band yang berpengaruh deh Cepet aja Cepet aja Masing-masing atau Iya masing-masing satu dah Satu-satu boleh Satu-satu boleh Satu orang satu boleh Yaudah satu bersatu Udah kan udah 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 Tiga band Tiga band Tiga band Tiga band Tiga band Nah gue barefoot 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 Baru atau Apapun Ya gue secret meadow Sekred meadow Dua berarti ini fun fact lagi nih dim lu sering banget pake jaket ada tulisan tos-tos tapi kalo ketemu pas dulu nah iya tuh kayaknya pas mampu selalu pake itu ya nih rahasia nih aduh masa gue bilang disini jadi tau tuh jadi tau tuh pasti dengerin kerocon jadi tos itu waktu gue kuliah itu sama temen-temen jadi kampus gue itu kampus yang sangat tinggi agamanya maksudnya dikontrol sama itu-itu islam-islamis gitu deh islamis jadi kalo yang UKN bandnya tuh gak boleh main yang laga keras dikit gitu punk aja gak boleh gitu gak boleh ya jadi harus yang mainstream-mainstream aja deh lu kayak pop, ini pop gitu boleh? kayak mata gitu kayak mata band gitu ya nah ini pop juga gak boleh, gak ada yang main malah gak tau kali ini gue sama temen-temen udah panas dalem wala yang air panas dalem? kagak tau juga kayaknya gak ada yang lain pokoknya kayaknya band-bandnya apa-apa keras di desain outer bridge gitu masih masuk outer bridge masuk ya terus event 7-4 masih masuk sama mereka dua ya tau nya apa aja gitu oh gitu jadi gue sama temen-temen ya kita bikin acara sendiri aja kalo kita gak bisa pake cara mereka gitu yang namanya TOS, TELCOM OTHER SIDE gitu kan gue punya TELCOM OTHER SIDE TELCOM? OTHER SIDE oh itu akhirnya gue tau juga terus yang pernah ada BEP-BEPAN itu siapa ya? APE? TELCOM beda jangan ceritain ya yaudah nih sekarang kalo misalnya Croucheners pada demen udah denger gas coin tadi live tadi apa ya? Stolen War Emblem? Stolen War Emblem sama apa tuh lagi? Stolen War Emblem satu lagi? live lesson nah itu mau beli CD nya gimana tuh? mau beli CD atau mau beli? kalau ini sejauh ini sih distribusi kita yang pegang juga jadi kita gak punya label jadi langsung ke? jadi self-release ya sebenernya bisa ke.. iya bisa ke.. mungkin yang pertama ke gascoin.band si instagram juga bisa dari situ DM terus kalo nomor instagram gascoin.band soundcloud tadi di gascoinband gascoin tulisannya Croucheners kalo udah tau tulisannya gas g-a-s-c-o-i-g-n-e gas coi g-n-e coi g-n-e band 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 biasa oh beli tuh langsung DM-dm aja ya nah disitu terus kalo toko masih terbatas ada di western rocker store itu di band hill 1 satu lagi kemarin kemana tuh? namanya Sarawak Langen Sarawak Langen Sarawak tuh yang instagram tuh ya online ya online ya baru sebagian udah lama baru itu aja disitu oke sama yang paling penting jadwal mangkung paling deket kapan ya? 7 up itu udah boleh dikasih tau belum sih? 7 up 7 up tuh udah boleh 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 kalo jadi insya Allah tuh 7 April paling deket 7 April acara apa tuh? boleh acara apa tuh? belum acara apa tuh? jk7 kira-kira jk7 di Kemang tuh ya? iya sama itu baru dikasih tau di Borneo tanggal 15 di Borneo tanggal 15 Borneo 15? May tapi di GOOGEO.FM atau juga tinggal download di Google Play ternyata Apple Store belum ada ya? Apple Store belum ada nah toko ya iya kena kato kuning mohon update tuh ya jadi tinggal streaming tinggal buka www.gogo.fm streaming langsung ada ntar mau di YouTube YouTube apa ya? YouTube Google Radio Google Radio Official tinggal di klik aja di YouTube search ada tuh nanti akan rilis di situ jadi ntar tinggal cek-cek aja nah kemarin tuh kita bawa nah Alvi bertanya gimana Dimas gimana Jakal gimana itu ntar juga ada tuh sama kemarin kita udah stereomantik ya pokoknya iya stereomantik bisa dilihat langsung di situ baru tadi? eh tadi udah maksud gue kalo yang ketinggalan tadi bisa oh iya kemarin katanya iya salah ya maksudnya tadi di kantor gue baru lihat tuh iya 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 soalnya gue pas kemarin ketinggalan iya bener kemarin ketinggalan gue pas ininya gitu pas live ya yoi oke kracaran thank you banget udah stay tune di Astron Crowd iya kartu kuning juga nih kartu kuning nih wah malu cari ketua sampai ketemu lagi di Astron Crowd di berikutnya stay tune terus di Google Radio sama gue Davi dan Dewa sama Om Muga juga dan ada bintang tamu yang bom bastis lagi nanti di episode selanjutnya nih oke thank you stay tune terus yo thank you guys boy yo 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 yo